assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kita teman-teman jembakisme semoga sehat semoga tambah sukses dan semoga diberikan kesehatan oleh Allah ya di pertemuan kali ini pertemuan kayak orang ajar ya di kesempatan kali ini saya pingin sharing tentang yang lagi banyak ini yaitu tentang perawatan atau cara handle burung-burung impor yang baru masuk ini kan kemarin kemarin lihat beberapa post di medsos ya itu habis pada belanja burung impor kemudian pada mati itu belum lama dah mati gitu yang lihat kemarin ada beberapa jenis ya milik teman-teman di sosmed itu pengalaman saya yang biasa saya lakukan untuk handle burung impor ya jadi saya membedakan burung impor itu saat belanja itu ada dua jadi burung impor yang sudah masuk lama tapi belum laku-laku ya jadi dia lama dibakul tapi belum laku dan burung impor yang memang dia baru masuk langsung langsung saya beli saat itu jadi untuk burung-burung impor yang baru masuk biasanya saya beli begitu dateng burung impor itu pertama kali saya lakukan adalah bisa bongkar banyak pakai keranjang buah itu ya bisa keluarin kemudian langsung saat itu juga saya kasih obat kutu sama obat cacing itu langsung pertama saya kata-kata sobat kutu sama obat cacing kemudian saya bisa saya kasih kandang gantung biasanya kayak di samping-samping ini saya kasih kandang gantung saya amati karena burung sampai perjalanan biasanya masih belum begitu bisa amati saya lihat saya cek kesehatan kemudian satu-dua hari gitu apakah dia ngembangin bulu sakit gitu atau enggak saya amati vasesnya saya amati tapi dateng itu udah saya full vitamin langsung saya kasih vitamin yang bagus menurut saya yang saya punya itu dia kasih vitamin hasil pengamatan tadi dari vases dari kesehatan itu kemudian saya kasih antibiotik dia kadang sehat atau nggak sehat setelah beberapa hari saya kasih antibiotik itu kalau burungnya dengan kondisi dateng saya lihat dia nggak ngembang dia nggak ngembang kemudian untuk pakan yang saya kasih adalah pakan dengan tulis macam-macam biarkan dia memilih pakan karena saya nggak tahu pakan dari negeri nah sampai di sana entah dari Eropa euro dari Afrika itu pakannya apa saya nggak tahu jadi biarkan dia adaptasi pakan adaptasi cuaca gitu ini pakannya bebas dia mau yang saya punya saya kasihkan semuanya biarkan dia memilih misalnya sampai yoop ya biar ingat ngomong apa terus apa namanya memang burung-burung yang impor itu sebelumnya sudah saya pelajari dulu ya jangan lupakan ini mempelajari kita baca-baca artikelnya dulu burung yang mau kita beli jadi untuk pakannya apa misalnya jelis-jelis yang memang perlu support serangga kerupo, ulat hongkong atau ulat kandang ya kita akan support kita kasih support disitu kita kasih intinya biar dia itu food dulu sehat dulu gitu nanti jadi tidak usah terlalu buru-buru dimasukkan kandang breeding saya biarnya untuk support itu sampai 1 bulan ataupun 2 bulan masih di kandang gantung nanti saya keluarin saya jemur saya suruh mandi saya kasih cepuk gitu biar mandi bener-bener saya rekondisi kemudian saya support kemudian saya support kalsium mineral sampai untuk masuk di breeding itu biaranya setelah saya rekondisi kira-kira 1-2 bulan jadi saya betul-betul yakin burung sudah fit sudah sehat dan nanti jika saya masukkan ke ruangan ternak pun tidak membawa penyakit tidak menularkan penyakit ke burung-burung saya yang lain jadi cuma itu aja tidak apa namanya kita perlu buru-buru-burung dateng kita langsung berharap breeding jangan kita kondisikan dulu baru burungnya sudah kelihatan good prima gitu kita baru ke konsep breedingnya karena untuk awal betul-betul kita perlu memperhatikan kesehatan burung itu yang penting hidup dulu kalau sudah hidup baru kita berpikir ke arah memperbanyak jadi bagi teman-teman yang kemarin belanja terus pada mati semangat jangan kapok cuman memang harus dipelajari dulu tidak apa ya namanya terus kadang kita ngawur paling gak kan baca-baca artikelnya dulu dibaca kebutuhannya apa karena setiap burung punya kebutuhan yang berbeda karena pernah pengalaman tahun berapa ya mungkin 2000 2015 mungkin kita 2015 ya apa 2016 itu sempat masuk burung import serinus hipostikus serinus hipostikus atau kita biar nyebutnya afrikansi tril itu pernah masuk dulu cukup banyak kemudian teman-teman pengepul saat itu dari importer kan terus belum ke pengepul ke pengepul saya ingat kawan saya itu banyak yang mati cuman ternyata karena salah pakan itu burung dari Afrika biasanya burung-burung Afrika saat itu yang banyak masukkan model blackstreet saya nger gitu mereka makanya cuman dateng dikasih makan otek milet selesai ternyata enggak afrikansi tril itu saat dulu masuk yang banyak dimakan niger dan di pengepul-pengepul tadi tidak disediakan niger burung cuman makan sedikit lama-lama terus pada mati pada mati saat itu yang banyak seperti itu teman saya ingat saya masih ada rugi cukup banyak itu karena banyak sekali tingkat kematiannya mungkin itu ada sih menurut saya semoga ada manfaatnya kemudian tetap semangat untuk belanja tetap semangat untuk beternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati